Manajemen umur 26 hari, pengaturan kipas, program lampu, pemberian pakan, inlet, penaburan sekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sobat berkah. Ketemu lagi dengan saya dan hari ini kita akan membahas tentang manajemen kandang umur 26 hari. Nah ini ayamnya sudah umur 26 hari dan timbangannya tadi sudah berbuat 1,47 dan kita nanti akan hitung datanya. Nah saya akan membagikan tentang manajemen umur 26 hari. Poin yang akan pertama kita bahas adalah tentang pengaturan kipas. Kandang ini kipasnya pakai 4 buah, masing-masing 38 inch dan bagaimana cara kerjanya di umur 26 hari. Tentunya kita tahu bahwa ayam umur besar itu rawan headless atau panas. Kita lihat ayamnya itu penting. Makanya diperlukan pengaturan kipas. Nah setelah saya hitung kecepatan anginya, kita mulai dari kecepatan angin. Satu kipas ini setelah saya ukur kecepatan anginya 0,8. Kemudian dua kipas jalan kecepatan anginya 1,2 sampai 1,4. Tiga kipas jalan kebutuhannya 1,8 dan empat kipas jalan, kipas ini jalan semua kecepatan anginya 2,2. Nah kebutuhan ayam untuk 26 hari biasanya berdasarkan pengalaman kecepatan anginya itu butuh sekitar 1,6 ke atas tapi masih di bawah 2 meter persekan. Nah setelah kita hitung tadi berdasarkan hitungan tadi, maka di umur 26 hari untuk siang harinya itu jalan dua kipas. Dua kipas jalan cool, kemudian untuk satunya on off, intermittent. Kita pakainya 5 on, 1 off. Nah itu pun tergantung dengan suhu yang tercapai. Jika settingan suhunya masih di bawah standar, berarti yang jalan hanya on off saja. Settingan kipas hari ini suhu set pembatasnya itu 27 derajat. Hari ini suhunya hanya 26,4 akan kita bahas adalah program lampu. Hari ini kandangnya umur 26 hari kita pakai 3 kali program lampu. Yang pertama jam 6 sampai jam 7 mati 1 jam. Kemudian jam 12 sampai jam 1 malam kurang lebih 1 jam. Dan jam 5 sampai jam 6 pagi 1 jam. Program lampu itu sendiri posisinya bertahap. Untuk awal DOC kita pakai 0 sampai 7 hari. Mati lampunya kurang lebih 1 jam. 8 sampai 14 hari mati lampu masih 1 jam. 14 ke 21 hari 2 jam dengan 2 kali mati lampu. Jam 6 sampai jam 7 1 jam. Kemudian jam 12 sampai jam 1 1 jam. Dan untuk 21 hari ke atas kita pakai 3 kali program lampu. Jam 6 jam 7, jam 12 jam 1 dan jam 5 sampai jam 6 pagi. Biasanya setelah program lampu jalan ketika setelah mati itu ayam langsung makan. Dan terbukti di bobotannya juga cepat. Yang pertama bobotannya juga naik signifikan. Yang kedua juga yang paling kelihatan adalah di tingkat kematian. Setelah program lampunya ditambah kematiannya juga berkurang. Mati hari ini tidak ada. Sebelum-sebelumnya hanya 1-2 ekor. Populasinya selanjutnya adalah tentang pemberian pakan. Pemberian pakan hari ini 2 kali. Kita tetap pakai 2 kali. Pemberian pakan pagi dan sore. Untuk pagi jatahnya hanya 40% dari kebutuhan total. Untuk sorenya 60%. Memang ada beberapa cara untuk pemberian pakan. Yang kita pakai 2 kali. Biasanya yang paling bagus untuk awal itu 0-7 hari itu adalah sedikit-sedikit tapi sering mungkin. Kalau kita kalkulasikan dengan jam. Idealnya pemberian pakan di 0-7 hari itu 3 jam sekali. Kemudian turun di 8 ke 14 itu kurang lebih 3-4 kali. Kemudian umur 14-21 itu 3 kali dan baru 21 ke atas 2 kali. Ada berapa juga sama. Bagaimana cara menentukan kesehatan ayam. Ayam ini sehat atau tidak juga bisa lihat dari napsu makan. Ada 3 kategori yang biasa kita pakai. Kalau contoh. Pagi kita kasih pakan. 2 sak. Kemudian habisnya. Jam 2. Itu berarti kita anggap masih normal. Karena jam 3 juga akan dikasih pakan. Hari berikutnya jika jam yang sama dikasih 2 sak. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu pakan habis di bawah jam 2. Yang kedua masih tetap jam 2. Dan yang ketiga di atas jam 2. Tandanya apa? Jika pemberian pakan sebelum jam 2 sudah habis. Berarti napsu makan ayam naik. Tandanya ayamnya sehat. Berarti besoknya harus ditambah. Kalau masih tetap habisnya jam 2. Berarti ayam masih standar. Napsu makan tidak berubah. Tidak naik. Tidak turun. Berarti hari berikutnya tetap sama dikasih 2 sak. Dan yang ketiga. Ini yang jadi poin penting. Jika habisnya. Kalau kemarin ini 2 sak. Habis jam 2. Tapi hari berikutnya habisnya jam 3. Berarti ayam ada masalah. Ada penurunan konsumsi pakan. Dan ini indikator awal sebagai deteksi dini ayam itu bermasalah atau tidak. Ini harus dicek apakah karena air stress. Kurang udara. Ataupun ini tergantung dari nanti kondisi ayamnya. Yang kita perhatikan adalah bukaan inlet. Atau jalan masuknya udara. Biasanya kita pakai setelah umur 21 hari ke atas. Untuk siang kita buka full inletnya. Inletnya kita buka full. Dan menjelang sore ketika suhu mulai turun. Kecepatan angin harus dikurangi. Inlet kita naikkan. Untuk malamnya disesuaikan dengan kondisi. Intinya adalah bagaimanapun juga ayam. Patokannya harus posisinya menciptakan beberapa poin. Yang pertama ayam aktif. Makan. Kemudian nyebar. Ini 3 poin itu yang jadi tolak ukur. Settingan kipas. Bukaan inlet dan lain-lain. Selama ayam belum nyebar. Tidak makan berarti masih ada yang salah. Berarti biasanya contoh malam hari. Jika ayamnya tidak nyebar. Berarti harus dievaluasi. Apakah posisinya kedinginan. Atau memang kurang udaranya. Jadi tetap untuk bukaan inlet. Settingan kipas. Itu tergantung dengan kondisi ayam. Yang pentingnya adalah pemberian obat. Karena kita memang dari awal tidak pakai vaksin. Tidak pakai antibiotik. Kita hanya pakai obat-obatan herbal. Yang kita produksi sendiri. Ini juga harus diperhatikan. Biasanya. Untuk siang. Kita pakai obat herbal. Untuk mengantisipasi. Stres panas. Kalau di kita. Biasanya namanya anti-head stress. Biasanya kita pakai dosisnya itu. Satu dua. Kemudian untuk malamnya. Kita kasih anget-angetan. Jahe. Segala macam. Dan semua itu. Kita gabungkan. Dalam produk buatan sendiri. Namanya B herbal. Sedangkan untuk dosis. Pengobat. Untuk dosis obatnya sendiri. Kita pakai cara dua jam habis. Dengan menghitung kebutuhan untuk konsumsi. Berdasarkan konsumsi pakan. Cara perhitungannya sudah dijelaskan oleh saya di video berikutnya. Bisa tinggal nanti. Sahabat berkah. Bisa langsung. Cari saja di youtube-nya berkah. Itu ada untuk cara menghitung. Untuk penaburan sekam. Ini memang berapa masih banyak yang menyarankan dua hari sekali. Tiga hari sekali. Cuma menurut saya patokan terbaiknya adalah. Untuk kandang kloso. Saat patokan kapan harusnya berusaha. Adalah ketika tipas mati. Itu dirasakan. Di kandang itu bau tidak ada amoniak yang tercium. Jika saat tipas mati. Tidak ada aliran udara. Kemudian ada timbul bau. Berarti sekam harus ditabur. Tapi jika tidak ada bau. Tidak ada bau yang tercium. Itu artinya amoniaknya masih di bawah 5 ppm. Dan tidak harus ditabur lagi. Meskipun sudah 3 atau 4 hari belum ditabur. Jadi usahakan. Sekam itu harus tetap kering. Sekian sahabat berkah. Tadi poin-poin yang saya sampaikan. Untuk manajemen umur 26 hari kandang kloso. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Dan jangan lupa. Subscribe channel youtube berkah. Berkah chicken organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.